Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di YouTube channel Kolega Botec Nih orang error nih, baby jangan error dong Sini sini, nih ada orang error guys Apa? Ada orang error tuh Apa ini? Jadi hari ini aku mau packing karena besok aku mau urlaub Aku mau... Aku besok liburan, liburannya di rumah sakit Karena selesai aku akan operasi dan aku akan bermalam di rumah sakit selama 4 malam Jadi kita mau packing-packing apa aja sih yang mau aku bawa Jangan lupa like, komen, subscribe dan share YouTube channel Kolega Botec di Jerman teman-teman semuanya ya Supaya kita makin semangat bikin video Youtubenya So Yang pertama pastinya kita buka dulu yang ini ya Atau ini aja dulu deh Oke Ini aku bawa celana Ini 2 3 celana pendek Aku bawa Terus ini celana panjang Celana tidur Terus sama ini Aku bawa jumpsuit gitu loh Supaya nggak ribet Ini kayaknya aku pakai nanti mungkin setelah OP Ya Karena kalau pakai jumpsuit enak kan Tinggal diginiin, giniin Gak usah pakai begini gitu loh So Kita masukin Aku bawa koper satu yang ini aja Koper cabin sebenernya ya Dan Suamiku nggak boleh menemani aku Karena koronces Jadi Dia boleh mengunjungi aku Setiap hari cuma selama 30 menit Jadi bisa teman-teman bayangin ya Karena pandemi jadi ribet semuanya Gak ada yang bisa menemani aku Dan Besok aku sendirian Lalu Ini untuk Naruh anduk-anduk Aku bawa 3 macam anduk Yang ini untuk badan Karena aku di hari terakhir Aku mau mandi Aku nggak mau pulang ke rumah dalam keadaan bawa ketek Terus Ini buat muka Ya Karena penting banget Untuk cuci muka Oke Congol Nah Selanjutnya Yang Tas ini Ini tuh isinya Ada Sisir Sisir kecil Ini sisir yang selalu aku bawa Kalau dalam mobil Terus Ada Bon cabe Aku takutnya makan di rumah sakit kan Gak pedes ya Takutnya Kurang masuk Sebenernya Kalau misalkan aku pernah Ada Aku pernah 2 tahun lalu Dirawat di rumah sakit juga Tapi aku suka Makanannya Cuman aku takutnya nanti makanannya Gak sesuai dengan lidah aku Jadi aku persiapkan bawa bon cabe Lalu aku juga bawa T-shirt Pastinya ya temen-temen Baju ganti Karena lagi musim panas Lagi summer Jadi ya Bawanya kaos-kaos aja Aku bawa 3 4 kaos Ya 4 kaos Satu tank top Satu lagi Baju 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 ketak Itu lho Ya lho Kita lipat-lipat lagi Di gulung-gulung Di gulung-gulung Di gulung-gulung Di gulung-gulung Nah Kalau di Indonesia sistemnya seperti apa ya Kalau misalkan kita dirawat di rumah sakit Apakah tidak boleh ada juga yang menemani Atau bagaimana Oke Ini untuk t-shirt T-shirt Lalu di bawahnya itu Ini peralatan yang cukup penting Yaitu ada tisu Ya Ada tisu Ada buat penutup mata Ini pengalaman sebelumnya Waktu aku di rumah sakit 2 tahun lalu Aku juga bawa ini Jadi Ya kalau mau tidur siang Itu Gampang Enak Karena aku nggak bisa tidur Kalau dalam keadaan lampu itu menyala Jadi penting banget banget Bawa penutup mata ini Terus aku juga bawa buat rambut Supaya nanti nggak jatuh-jatuh rambutnya Terus Terus aku bawa ini Sabun cuci tangan Hand sanitizer Eh ini bukan hand sanitizer Tapi ini Jah untuk cuci tangan Tanpa kita harus Basahin tangan Terus minyaknya putih Hand Hand Ya Desinfektan Untuk tangan Sama Listerine Ini nggak di sponsor ya Nggak ada satupun yang di sponsor Untuk cuci mulut Karena aku nggak suka yang namanya bau ketek Bau mulut No 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 Oke Terus Sama Aku akan bawa persiapan masker Cadangan Meskipun aku tau Pasti disana juga disediakan masker Tapi tetep ya bawa cadangan aja Gak kan semoga operasinya lancar ya teman-teman Yah Ngelamu dulu ah Ribet Terus Ini Ada lagi Pouch Ini tuisnya Daleman lah ya Ada underwear Ada bra Segala macem Aku Bawanya itu bra Bukan sport bra Meskipun aku biasanya Lebih suka pake sport bra ya Pake bra yang kawat Yang tinggal contol gitu Karena aku ribetnya Takutnya nih ya Nanti di infus-infus Segala macem Selang ribet Kalo ganti-ganti bra Jadi mendingan cari bra yang Simpel aja Yang tinggal di Cetek biasa Yang normal aja Oke Terus Yo Selanjutnya Ini Ada poch lagi Ini pochnya agak besar Ini Bawa sabun Bawa sampel Terus Bawa conditioner Bus sikat gigi Sabun shimuka itu wajib Aku bawa 2 Sabun shimuka Yang gel sama yang scrub Terus bawa Desinfektan Untuk nanti toilet Segala macem Tisu basah aku juga bawa Tisu basah aku bawa 3 malah Ini yang khusus muka Ini khusus yang toilet Ini khusus kalo misalkan aku mau bersih-bersihin Handphone Segala macem Bawa Hei Ini yang Cucuk lagi Waw ini aja udah full ya Gaada-gada ini full ya atau ini di atas ya ampun gue 4 hari aja udah berasa bakal pergi lama gitu ya terus ini kos kaki aku bawanya gak banyak untuk kos kaki terus ini nanti di atas yang aku pake yang rupzak itu nanti gue naro kartu, kartu-kartu aku, kartu identitas aku semuanya ini aku tolong depan aja terus bawa cool pen juga karena aku juga bawa ini yang pit x gitu karena aku bawa buku ini aku bawa novel 2, satu novel Jerman, satu novel Indonesia terus sama bahasa Jerman, buku bahasa Jerman gitu quiz-quiz gitu lah, sama buku tulis takutnya aku punya ide-ide cemerlang untuk youtube atau untuk blog, jadi aku bisa nulis disini ini aku taruh disini untuk buku-buku terus aku juga bawa foto pernikahan karena waktu pas aku di lawat rumah sakit juga 2 tahun lalu itu suamiku bawain aku foto dan ya aku juga bingung kenapa dia bawain aku foto so next bawa juga plastik ya buat baju kotor nanti terus aku juga bawa ini house shirt apa ya dalamnya, pokoknya buat sendal di rumah lah sendal dalam rumah tapi ini buat di rumah sakit terus aku juga ini buat taruh dalam tas, sisu untuk dalam tas lalu ini adalah peralatan perang ya you know lo ini apa pastinya ada kacamata ini sebenernya di rumah sakit gak butuh kacamata kayak gini ya terus ada buat tripod buat apa namanya powerbench bawa casam bawa headset ya biasalah ini adalah barang pencing terus ini kayaknya dimasukin kesini aja untuk save tempat aku juga bawa pasti bawa kebutuhan untuk kamera aku ya ada baterai terus ada memori katambahan karena takutnya nanti memori kat dulu ini akan aku taruh di kalau ini nanti taruhnya di tas oksak utama untuk ngaruh kamera aku masih bingung sih tapi sebenernya nanti bawa kamera atau enggak cuma nanti bete ya kalau sana gak ngapa-ngapain cuma bengong-bengong doang gak jelas jadi mendingan bawa kamera buat ngeplok ngeplok seperti tidak muat pemirsa aku harus bongkar lagi supaya muat ya doakan semoga prasnya berjalan dengan lancar semoga aku bisa cepat pulang ke rumah bisa kumpul lagi dengan suamiku udah minggu depan kita bisa camping-camping kalau cuacenya bagus kemungkinan Senin aku pulang ini sekarang hari Selasa besok kopinya jadi aku liburan dulu guys liburan di rumah sakit liburan kok di rumah sakit sih liburan itu di pantai aduh wadidaw wadidaw ya inilah hidup aduh tau Ini aku bonofil dari Indonesia Nah aku suka baca novel So, kita masuk Dan terakhir Masuk Eh, pas dulu Dan ngeselin deh Ini gara-gara shampoonya Ini pas dulu kegedeer nih Ya, habis kemarin dong Gak bisa di default Ha, muat ya, muat ya Dan ya, tinggal Selesai Ini barang bawaan aku Terus ini tinggal Sama dokumen-dokumen yang aku butuhkan besok Jadi nanti di tas ini cuma ada kamera, make up Sama kartu-kartu yang Kartu-kartu identitas aku yang kebutuhkan Sesimpel itu sih temen-temen semuanya yang aku bawa Ini aku juga bawa minum persiapan Karena aku takutnya Aku adanya gampang aus Nah, gampang aus, gampang besar juga Ini gak muat di sini ya Muat gak sih, kamut dong Kalau muat bagus banget Jadi aku gak ribet Besok menteng-menteng Kiri-kanan Kiri-kanan Alamak, kayaknya gak mau temen-temen Ya udah deh Kayaknya aja Tinggal make up deh Karena aku masih pakai make up Jadi untuk besok Jadi aku gak ingin dulu Jadi nanti semua Anting aku udah lepas Jadi aku gak boleh pakai Perhiasan segala macem Cincin juga akan aku lepas Besok Ini aku lepas Semua akan dilepas Sedia Taduh suara sekiku Oke Lepas cincin ini Kak juga lepas Semua lepas Tinggal disimpen Mulah usah dibawa Oke, gini aja Pakein aku Minum masukin Tinggal make up Minum Oke, thank you Temen-temen semuanya Jangan lupa di like Comment, subscribe Dan share Youtube channel keluarga Di Jerman Terima kasih buat semua Temen-temen yang sudah Support aku Di Komentar Youtube Di TikTok Di Instagram Di Facebook Pokoknya ada semua Social media kita Yang sudah mendapatkan kita Whatsapp juga Whatsapp group Dan mohon maaf banget Buat temen-temen yang belajar Bahasa Jerman Dua minggu Dan minggu depan Mungkin kalian Masih akan Aku istirahatkan dulu Nanti Über Next to Voha Atau Dua minggu ke depan Kita baru mulai aktif lagi Karena Senin aku sebenernya Udah bisa Udah pulang Cuman Aku masih mau Bed rest Full bed rest Karena Aku gak mau Kalau terlalu banyak Takut Terlalu banyak ngomong Takutnya nanti Jahitannya Gimana Gimana gitu kan Terlalu banyak gerak Jadi aku bener-bener mau totally Sampai rumah tuh Langsung bed rest Ya Jadi aku minta maaf sekali Tiga minggu kali Aku istirahatkan Ya Semoga nanti Semua berjalan dengan lancar Proses operasinya Aku udah bisa kembali sembuh nanti Udah Ya Gak ada lagi Benjolan-benjolan Di leher Diangkat semuanya itu ya 2,7 cm Yang harus diangkat Ini ya Benjolannya Oke Semuanya Thank you Bye bye God bless you Sehat-sehat ya Buat temen-temen semuanya Dan satu lagi Pesan aku Kalau misalkan Kalian lagi mandi Ya Itu kan dalam keadaan Kalian gak pake Pakaian sehelai pun ya Kalian cek Semua anggota tubuh Kalian dari ujung Dari ujung pala ini Sampai ujung kaki Dicek Semuanya Bener-bener dicek Karena Kesehatan itu Mahal Bukan hanya Karena uang Tapi Waktu yang berharga itu Kebuang Sia-sia Jadi Dan Aku aja yang Bulan April kemarin Udah general check up Tiba-tiba Satu bulan aku Satu bulan setengah Aku dikasih Masih dikasih sehat Sama Tuhan Dan di akhir Juni Tiba-tiba ada Benjolannya Gak ada yang tau Padahal Aprilnya Baru general check up Dan semuanya oke Ya 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 Itulah Kita gak ada yang tau Kapan kita sakit Makanya Cek-cek tubuh kalian ya Jangan lupa juga Untuk rajin-rajin general check up Minimal ya Setahun sekalian Atau dua tahun sekalian Kalian harus check up Karena itu buat Kalian juga Bukan buat aku Tapi buat kalian juga Buat kesehatan kalian Dan jangan lupa Ya Jangan lupa satu lagi Pesen aku Please kalian harus punya Asuransi kesehatan Untungnya kalau di Jerman itu Memang kita wajib punya Asuransi kesehatan Coba bayangin temen-temen Yang gak punya asuransi kesehatan Terus tiba-tiba Di diagnosis dengan penyakit Yang cukup berbahaya Dan itu menguras Uang yang cukup banyak Dan aku Aku beberapa kali Pernah membaca komentar Investasi Itu investasi tanah Investasi rumah Iya masalahnya Kalau kamu udah sakit Terus Biayanya itu besar Dan kamu Mau Kamu gak punya Asuransi kesehatan Jual rumah Jual tanah itu Gak segampang Kamu jual Pisang goreng Gitu lah Itu pasti butuh waktu Memakan Ya Memakan waktu yang cukup lama Ribet prosesnya Segala macem Jadi bener-bener Asuransi kesehatan itu penting sekali Dan saya sarankan Kalian harus punya BPJS kesehatan BPJS kesehatan Kalian wajib Punya Dan jangan Pernah bayar premi itu Pada saat kalian sakit Nunggu kalian sakit dulu Kalian baru punya BPJS kesehatan Jangan-jangan Sebelumnya Pada saat kalian masih sehat Itu kalian harus Langsung Punya BPJS kesehatan Bayar premi nya Setiap bulan Karena sistem Asuransi kesehatan itu Adalah sistem gotong royong Jadi pada saat kalian sehat Kalau membayar premi Itu Itu kalian Membantu teman-teman yang Teman-teman yang Sedang sakit Nanti pada saat kalian sakit Kalian pun akan dibantu Sama teman-teman yang lagi sehat Itulah sistem Sistem asuransi kesehatan Seperti itu Gotong royong Jadi jangan lupa Punya BPJS kesehatan Bayar premi nya Setiap bulan Jangan nunggu sakit dulu Baru punya BPJS Dan ya Salam sehat semuanya ya Jaga-jaga kesehatan Karena kesehatan itu Mahal sekali Harganya Oke Dadah Love you guys Selamat menikmati